Saya ingin memberi sedikit keterangan mengenai pelayanan kelompok persekutuan rumah atau KPR. Apa itu kelompok persekutuan rumah? Kelompok persekutuan rumah adalah suatu kelompok kecil yang terdiri dari orang-orang Kristian yang ingin sama-sama saling mendukung untuk bertumbuh dalam Kristus. Yang kedua, kelompok persekutuan rumah adalah suatu kumpulan orang atau keluarga Kristian yang mengadakan pertemuan sekali seminggu seperti di jemaat kita adalah pada jemaat malam untuk saling membangun dan saling membincangkan hal-hal rohani untuk meneguhkan iman sebagai anggota di dalam tubuh Kristus. It is good to attend KPR because we want to know more about God whom we worship. And what the Bible said in the Exodus chapter 4 verse 9 to 10, Two are better than one because they have a good return for the world. If one falls down, his friend can help him up. But pity the man who falls and has no one help him up. This, in the Bible said, to be a Kristian, we cannot alone because we want to, if we want to grow, we should cooperate, we should mix to one another so that we can learn together, we can sing a song together, we can read the Bible together, and then we can pray together, we can have fun together, we can, upon sharing together. In the home group, we also can have a group of corporate prayers for our members who are sick or not well. And we can testify that in some cases, members are healed, healing have been fast because of our corporate prayer. So the good thing that we have in a home group, we can, as one can share his or her personal problem or matters and he or she can be prepared for either personally or corporately by the home group members. Apa manfaatnya jika kita bergabung dalam kelompok persekutuan rumah ini? Manfaat yang kita perolehi apabila kita menggabungkan diri di dalam kelompok persekutuan rumah ini, pertama adalah saudara akan mendapat keluarga baru. Setiap orang pasti memerlukan keluarga. Sebab keluargalah yang akan menjaga, memelihara dan melindungi kita. Ketika kita lemah, ketika kita susah, ketika kita menderita, orang yang terdekatlah yang akan menolong kita iaitu keluarga. Dengan bergabung dalam kelompok persekutuan rumah ini, saudara akan mendapatkan keluarga baru. Mereka akan menjaga, memelihara, merawat dan melindungi kita saat anda tak berdaya lagi atau saat anda memerlukan pertolongan. Yang kedua, manfaat yang kita peroleh apabila kita bergabung dalam kelompok persekutuan rumah ini, saudara akan memiliki kesempatan untuk saling menghibur, saling membagi beban, saling mendoakan, saling menguatkan dan saling memperhatikan satu semangat lain. Di antara aktiviti yang kita lakukan di grup rumah kita, kita menunjukkan belajaran Biblia, kapal ke kapal, menggunakan material atau buku yang dikatakan oleh Kekoran. Kita juga mempunyai bergabung dari Kekoran dari Biblia. Di antara aktiviti yang lain adalah berkongsi bahagian Tuhan dan kebahagiaan kepada teman-teman. Kita juga mempunyai tonton video, tersenyum, 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 tersenyum di luar kota. Kekoran dari Biblia, mereka akan memperhatikan kebahagiaan dan kebahagiaan. Dan kemudian, mereka akan mempunyai kebahagiaan spiritual. Kekoran dari Biblia, mereka akan mempunyai kebahagiaan dan kebahagiaan. Kekoran dari Biblia, kami mempunyai kebahagiaan, keluarga, dan individu yang mempunyai kebahagiaan. Kekoran dari Biblia, kami juga dapat mempunyai kebahagiaan dan kebahagiaan untuk mempunyai kebahagiaan yang sakit atau tidak baik. Kekoran dari Biblia, kami dapat mempunyai kebahagiaan bahawa beberapa kebahagiaan yang sakit dan kebahagiaan terlalu cepat kerana kebahagiaan kita. Saya dan keluarga saya akan mempunyai kebahagiaan. Ini adalah buku Joshua. Jadi, dari Biblia, anak-anak saya berpunyai kebahagiaan, saya menjumpai bahawa anak-anak saya mempunyai kebahagiaan. Waktu dia berada di sekitar 12 tahun, saya mempunyai kebahagiaan yang sederhana. Jadi, saya mempunyai kebahagiaan dengan kebahagiaan yang saya mempunyai kebahagiaan. Saya mempunyai kebahagiaan dengan kebahagiaan yang saya mempunyai kebahagiaan. Dalam ibadah raya seperti pada hari Ahad, kita tidak ada peluang untuk melayani. Tetapi melalui kelompok persekutuan rumah ini, saudara dan saudari akan mendapat lebih banyak peluang untuk dilatih secara khas untuk mengembangkan karunia anda. Jadi, saudara-saudari akan terus menerus didorong untuk berlatih, melayani seperti memimpin pujian penyembahan, berdoa, mengongsikan firman Tuhan maupun pelayanan-pelayanan yang lain. Sebagai kebahagiaan secara khas, kami ingin mempunyai kebahagiaan yang masih mempunyai kebahagiaan yang masih mempunyai kebahagiaan. Untuk melalui kebahagiaan atau apa-apa pemimpin 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 pemimpin. mempunyai kebahagiaan yang mempunyai kebahagiaan yang menginginkan kebahagiaan otak kebahagiaan atau bahasa Malaysia. BEM Olive Garden menguruskan members of the church to those not yet join any KPR are most welcome to join KPR that's nearer to your home through KPR we grow and we are being blessed oleh kerana itu Jemaah Tuhan bagi anda dari keluarga yang belum bergabung di dalam kelompok persekutuan rumah ini saya sarankan kepada anda supaya bergabung dengan KPR yang berdekatan dengan tempat atau di mana anda tinggal dan juga bagi anda yang ingin memulakan suatu kelompok persekutuan rumah yang baru di kawasan anda anda juga digalakkan untuk memulakannya sekian dan terima kasih dan Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati